Terima kasih Anda masih bersama kami, bagi Anda yang baru saja bergabung kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Gara-gara nama orang tua jadi bahan candaan, dua pelajar SMP di bulu kumbat terlibat aksi perkelahian. Nekat, sejumlah pemotor di Kabupaten Goa putar balik saat menghindari raziah hingga nyaris saling tabrak. Kekeringan di Kabupaten Maros semakin meluas hingga sembilan kecamatan, puluhan ribu warga dilanda krisis air bersih. Meski para hakim melakukan aksi cuti masal, pelayanan hukum di pengadilan negeri kota Parepare tetap berjalan. Sementara jadwal sidang ditiadakan hingga batas mogok hakim berakhir. Pekan ini, situasi di kantor pengadilan negeri kota Parepare terlihat sepi dibandingkan dengan biasanya. Sejumlah ruang sidang pun terlihat kosong. Kondisi sepi ini terjadi lantaran para hakim di PN Parepare mengikuti cuti masal yang dilakukan serentak di Indonesia. Meski terlihat sepi dibanding biasanya, namun aktivitas di pengadilan negeri kota Parepare terus berjalan. Saat ini warga masih mendapatkan layanan hukum. Hal ini dilakukan agar tidak merugikan masyarakat yang membutuhkan layanan. Sementara untuk persidangan, saat ini ditunda hingga masa cuti masal para hakim berakhir. Kecuali sidang yang memang sudah dicadwalkan. Kebetulan ada salah satu sidang yang sudah ditetapkan sebelum ada aksi ini, jadi itu tetap berlangsung. Tapi setelah adanya kesepakatan untuk mendukung aksi ini, maka sidang sudah dihentikan. Jadi tidak ada lagi dikosongkan untuk tanggal 7 sampai 10. Kita tidak tunda di antara tanggal 7 sampai 10. Lama karena untuk pelayanan kan masih berjalan, PTSP kami juga masih berjalan. Jadi pada pokoknya semua langkah yang diambil itu tidak mau mengganggu kepentingan dari pengguna layanan atau masyarakat. Jadi layanan hukum kami tetap berjalan, tapi untuk kalau persidangan yang masih bisa kami tunda dulu untuk fokus dalam aksi dan gerakan ini, ya kami tunda dulu. Tapi untuk yang perkara-perkara khusus juga tetap berjalan. Cuti masal yang dilakukan hakim se-Indonesia digelar 4 hari, terhitung tanggal 7 Oktober hingga 10 Oktober 2024. Dalam aksi mogok ini, para hakim menuntut kenaikan gaji. Pasalnya, kenaikan gaji terakhir kali dirasakan hakim pada tahun 2012 lalu. Suwadi Gatang melaporkan dari Kota Parepare. Seorang aparatur sipil negara ASN lingkup pemerintah Kota Parepare akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Brea ini dilaporkan karena memprovokasi dan menebar kebencian di depan puluhan warga. Dengan berapi-api, seorang ASN bernama Fahri Nusantara begitu semangat saat berbicara di depan puluhan warga. Namun dalam video berdurasi satu menit itu, laku diduga melakukan provokasi dan mengasut warga untuk berperang. Akibat video tersebut, sejumlah organisasi masyarakat akhirnya melaporkan Fahri atas dugaan provokasi dan penghasutan. Aksi tersebut dinilai dapat mengancam kerukunan dan kedamaian di Kota Parepare di tengah masa kampanye pilkada. Pasca dilaporkan karena mengancam kedamaian, kini polisi telah menetapkan status tersangka. Menggunakan baju tahanan, ASN yang bertugas di Dinas Perhubungan ini mendekam di Polres Parepare. Ini adanya viralisasi, ya kan sehingga banyak interaksi atau riak dari masyarakat yang menyampaikan ke institusi kepolisian bahwa ini harus segera untuk ditindaklanjuti. Kemudian yang kedua, adanya pihak sekelompok yang melakukan pelaporan ke kantor kepolisian untuk segera ditindaklanjuti. Sebelumnya, anggota kami sedang berada di lapangan, kemudian untuk bisa memuntur kegiatan itu, maka ikut bergabung pada kegiatan itu. Provokasi dan penghasutan yang dilakukan Fahri diduga berhubungan dengan penolakan pembangunan sekolah Kristen Gamaliel di Kelurahan Watang, Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare. Atas perbuatannya, tersangka terancam penjara lima tahun. Suardi Gatang melaporkan dari Kota Parepare. Meskipun memasuki musim hujan, kekeringan dampak kemarau masih terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, puluhan ribu jiwa terdampak kekeringan dan sembilan kecamatan mengalami krisis air bersih. Setiap hari, warga di Kabupaten Maros harus antri untuk mendapatkan air bersih. Pasalnya, selama beberapa bulan terakhir, warga dilanda krisis air bersih karena kekeringan ekstrim yang terjadi. Mereka hanya bisa mengandalkan bantuan air bersih dari pemerintah karena kekeringan membuat sumur tadah di permukiman sudah mengering dan tak layak untuk dikonsumsi. Sementara harga air bersih yang dicual cukup memberatkan masyarakat. Tidak hanya sumur yang mengering, kekeringan ini juga membuat debit air di bendung leko pancing terus menyusut. Bebatuan yang biasanya tertutup air kini justru muncul ke permukaan. Pemerintah setempat telah menetapkan status tanggap darurat, menyusul bencana kekeringan yang telah meluas hingga sembilan kecamatan. Akibatnya, lebih dari 45 ribu warga terdampak krisis air bersih. Hampir semuanya, seluruh wilayah kecamatan Buntua terdampak, terdampak kekeringan. Baru-baru ini sudah sangat masif juga kecamatan Mandai, bahkan wilayah perkotaan juga sekarang sudah terdampak, wilayah kecamatan Turikalia. Penyaluran pendistribusian air, kami mohon maaf agak terlambat kami menangani, karena bersamaan dengan kondisi sekarang ini juga terjadi kebakaran di TPA, Montolambai yang sudah sebulan lebih juga belum bisa dipadamkan. Sementara armada kami juga terbatas, armada yang kami gunakan saat ini memang masih bersama-sama dengan pemadam kebakaran. Sejumlah langkah telah dilakukan pemerintah daerah, mulai dari membangun rumah booster air dan juga menyalurkan bantuan air bersih. Namun hal ini tidak banyak membantu warga. Pasalnya, penyaluran air sempat terhenti akibat minimnya anggaran. Hal ini diperparah dengan kendaraan operasional penyaluran air bersih yang hanya tersedia dua unit. Raisa Habu melaporkan dari Kabupaten Maros. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita atas nama rekan yang bertugas, saya Priscilia Claudia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktifitas dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!